Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang Banyak sekali saudara-saudara bermusuhan Hanya karena sebuah warisan Banyak sekali diantara keluarga berjauhan Hanya karena suatu kekuasaan Namun beda halnya dengan kisah yang satu ini Kisah seorang anak yang kebaktiannya sangat luar biasa Yang memberi teguran juga tamparan keras untuk kita semua Karena ia harus memperebutkan hak asuh Atas ibunya dengan adiknya sendiri Dan hingga masalahnya diselesaikan di pengadilan Kisah yang benar-benar menusuk dasar kalbu Mengoyak emosi Hingga kita tak akan mampu untuk dapat menahan air mata Karena kita sadar betul Betapa diri ini banyak lalai kepada perintah Kedua orang tua Apalagi perintah sang maha kuasa Diri ini banyak sekali menyakiti Dan melukai perasaan kedua orang tua kita Atau mungkin saja Kita sering sekali membuat air mata orang tua Menetes karena ucapan kita Maka dari itu Saya sengaja bagikan kisah ini Berharap Setelah mendengarkannya Hati kita merasa tersentuh Hingga kita dapat berbuat baik Kepada ayah ibu kita Juga dapat membahagiakan Hati kedua orang tua kita Mari dengarkan kisahnya Kisah nyata Dua anak lelaki bersaudara Di Arab Saudi Yang bersengketa Sampai kasusnya diselesaikan di pengadilan Namun perlu kita ketahui Bahwa kedua anak ini Bukan sengketa masalah warisan Yang kebanyakan orang menjadi sebuah permasalahan Namun dua bersaudara ini Bersengketa Karena rebutan hak waris ibu dan tercinta Hingga berujung ke pengadilan Semua berawal ketika Hawzan Al-Puhaydi selama ini telah merawat Dan menjaga ibunya Yang sudah lanjut usia Yang sudah tidak bisa apa-apa Hanya berbaring di kasur saja Sang ibu dirawat Hawzan Seorang diri selama puluhan tahun Hingga Hawzan tak memikirkan Mempunyai seorang istri Agar dia bisa seutuhnya Memperhatikan Dan merawat ibunya Bisa kita bayangkan sahabat Seorang ibu yang sudah usur Yang tak mampu untuk melakukan apapun Dirawat oleh putranya Yang mungkin kebanyakan anak Jika mempunyai ibu seperti itu Ibu yang akan merepotkannya Mungkin dia akan titipkan ke panti jombok Atau mungkin saja Didoakan cepat mati Na'uzubillah Seiring berjalannya waktu Usia sang ibu pun semakin menua termakan usia Datanglah adik Hawzan dari kota Kedatangannya hendak membawa sang ibu Untuk tinggal bersamanya Dengan alasan Hawzan telah berbakti kepada ibunya puluhan tahun Maka beri kesempatan baginya Untuk bisa Seperti Hawzan kakaknya Merawat Dan menjaga ibu tercintanya Dan kini Kondisi Hawzan pun Sudah semakin tua Sehingga sudah tak mampu Untuk mengangkat Tubuh ibu Maka aku mohon Beri kesempatan Dan beri waktu yang tersisa ini Untukku Berbakti pada ibu Seperti engkau yang telah berbakti padanya Kata adiknya Hawzan Saya Sangat ingin mengabdikan umur saya Kepada ibu Karena kini aku sudah mempunyai segalanya Maka insya Allah Aku akan mampu Untuk merawat ibu Hawzan pun menjawab Kamu boleh merawat ibu Namun dengan satu syarat Kalau ruh saya Sudah keluar dari tubuh ini Maka silahkan membawa ibu Akan tetapi Selagi saya masih hidup Saya tidak akan serahkan ibu saya Biarkan ibu selamanya berada di samping saya Subhanallah Anak yang begitu sangat mencintai ibunya Karena dia tahu betul Karena dia tahu betul Bahwa setiap hari Dia dapat ridonya ibu Sehingga ada satu pintu yang terbuka lebar baginya Dan Hawzan sang kakak dengan tegasnya Menolak adik Berzikeras ingin membawanya Karena sang ibu akan lebih baik Jika dirawat olehnya Perseteruan ini tidak berhenti sampai disitu Keduanya bersepakat Membawa kasus ini ke pengadilan Yang adik pengen ibunya diasuh Dan Hawzan ingin tetap mempertahankan Untuk merawatnya Saat ini Kita dapatkan dua bersaudara di pengadilan Mereka geger bukan karena harta waris Melainkan ingin berbakti kepada ibunya Sidang pun dimulai Hingga sang hakim tidak bisa memutuskan perkara itu Hakim mengatakan Hawzan memang sudah tua Tapi apakah yang tua tidak boleh mengurus ibunya Dan saya harus memutuskan yang tua tidak bisa mengurus ibunya Sementara adik Hawzan masih muda Dan bisa mengurus ibunya Tapi kami tidak bisa memutuskan Siapa yang berhak untuk mengurus ibunya Akhirnya Sang hakim meminta Agar sang ibu dihadirkan di persidangan Kedua bersaudara ini membopong ibunya Yang sudah tua rentang Ke ruang persidangan Sang hakim pengadilan bertanya Wahai ibu Kau harus putuskan Siapa yang akan kau pilih untuk mengurusmu Hawzan atau adiknya Hawzan Sang ibu memahami pertanyaan sang hakim Beliau pun menjawab Sambil menunjuk ke arah Hawzan Anak pertamaku Aini Mata saya Dan anak yang kedua pun juga Mata saya Keduanya cahaya Mata saya Sang hakim berpikir sejenak Kemudian Memutuskan hak Kepada adik Hawzan Yang masih muda Berdasar pertimbangan Kemaslahatan bagi si ibu Keputusan ini Membuat Hawzan Tak kuasa menahan tangisnya Ia kalah Di pengadilan Karena harus merelakan hak Asuh ibunya Jatuh Kepada adiknya Dan kehilangan Pintu surga baginya Subhanallah Sebuah Pembelajaran berharga Yang kita dapat saat ini Dimana banyak sekali Anak yang tak ingin Mengurus Dan merawat ibu Atau ayah Di masa tuanya Karena alasan Pasti akan merepotkannya Namun Kisah ini Demi Allah Membuat kita Tak mampu Untuk menahan Air mata Karena masih ada Di muka bumi ini Anak yang begitu Tulus Merawat sang ibu Hingga mereka Bertikei Dengan saudara kandung Hanya karena Memperburkan ibu Anda tercinta Yang sudah Lemah Tak berdaya Maka dari itu Teman-teman Tolonglah Jaga Dan rawat Ibu Atau ayahmu Muliakanlah Mereka Jangan pernah Kau meninggalkannya Sebagaimana Dia tak pernah Meninggalkan Dalam kondisi Apapun Semoga Ayah Dan ibu Selalu ada Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbah Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.